Masjid Al-Mujahidin terletak di jalan sungai Citarum kota Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid ini lebih populer dengan nama Masjid Launge Bone. Dinamakan seperti itu karena merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Bone. Dalam bahasa Bugis disebut Masjid Launge Bone, dalam bahasa Indonesia disebut Masjid Tua Bone. Sedangkan nama masjid yaitu Al-Mujahidin yang bermakna perjuangan. Kerituan dalam penelitiannya yang berjudul Masjid Al-Mujahidin Watampone, Sejarah Pendirian dan Fungsinya. Menjelaskan bahwa Masjid Launge merupakan masjid pertama di Bone. Dibangun pada tahun 1639 Masehi, masa pemerintahan Lama Daremeng, Raja Bone ke-13 yang memerintah dalam tahun 1631 sampai tahun 1644 Masehi. Didirikan oleh kadi pertama di kerajaan Bone yang bernama Amrullah. Namun, ada juga pendapat lain tentang awal mula keberadaan Masjid Launge. Pada tahun 2017, Andi Najamuddin Peta Ile mengisahkan, bahwa pada awalnya masjid ini berupa langkara, atau langgar, yang didirikan oleh puata Lama Deremeng, Matinroeri Bukaka, namun masih sangat sederhana, di mana dindingnya terbuat dari papan, dengan atap dari daun lontar, yang ditopang sembilan tiang dari kayu biti. Kayu biti, dengan nama latin, Vitex Kovassus, sudah dikenal pada zaman kerajaan Bone. Selain bahan untuk tiang rumah, juga merupakan jenis kayu unggulan bahan membuat perahu pinisi. Selanjutnya, tiang-tiang dihubungkan dengan bilah, atau lempengan dari batang lontar, yang disebut patolo. Bangunan tersebut berdiri di depan rumah puata Lama Deremeng, berbentuk persegi empat, dalam bahasa bugis disebut Mati Bojong. Setelah itu, dirombak total oleh Kadi Bone Fakih Amrullah. Andi Najamudin Peta Ile mengisahkan, bahwa dahulu istana atau rumah tinggal puata Lama Deremeng, berdiri di sebelah timur Masigilaonge, yang ditempati kantor syara, di depan Masigilaonge saat ini. Namun terakhir beliau menegaskan, bahwa apa yang dikisahkan itu, tetap harus diteliti secara ilmiah, karena hanya diceritakan oleh orang tua secara turun-temurun, dan perlu pembuktian secara akademik. Dalam sejarah kerajaan Bone, sejak pemerintahan Lama Deremeng Raja Bone ke-13, Kadi menjadi sebuah jabatan dan merupakan bagian struktur pemerintahan di kerajaan Bone. Kadi adalah seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam. Kadi berperan dalam penegakan aturan Islam bagi setiap muslim di kerajaan Bone. Orang yang memegang jabatan Kadi tersebut, masyarakat Bone menyebutnya petakali. Amrullah adalah seorang fakih, yang artinya orang yang paham terhadap aturan atau syariat Islam, dengan keahliannya tentang agama Islam, sehingga masyarakat Bone menyebutnya Fakih Amrullah. Ia berasal dari Goa. Fakih Amrullah lahir di Goa sekitar tahun 1603 Masehi. Fakih Amrullah adalah putera seorang keturunan Arab yang bernama Syed Musin, yaitu anak dari Syed Ba'alwi bin Abdullah. Ia seorang ulama dari Mekah dan menetap di kerajaan Goa setelah Goa menerima Islam. Sedangkan ibunya adalah putri Imalingkaan, Daeng Manyonri, Sultan Abdullah Awalul Islam, yaitu Raja Talo. Dengan demikian, dari jalur ibunya, Fakih Amrullah merupakan keluarga bangsawan Goa. Fakih Amrullah sebagai kadi pertama di kerajaan Bone, tidak diangkat oleh Raja Bone, sebagaimana lazimnya pengangkatan kadi Bone berikutnya. Tetapi Fakih Amrullah dikirim di awal pemerintahan Raja Goa ke-15, Sultan Maliku Said yang memerintah dalam tahun 1639 sampai tahun 1653 Masehi. Selanjutnya menurut Ritwan, di Masi Gilong Nge inilah, peta kali pertama, atau Fakih Amrullah memberikan bimbingan dan pengajaran, bagi keluarga istana kerajaan Bone, serta mengajarkan agama Islam kepada rakyat kerajaan Bone, sebagai kadi ia bertugas penegah hukum Islam yang mengurusi Muamala Islamiyah, sehingga perjalanan dakwah Islamiyah berkembang dengan pesat. Sementara itu, Bapak Mahyudin Said, ketua pengurus Masi Gilong Nge Bone menuturkan, di masjid inilah para peta kali memberikan bimbingan dan pelajaran, kepada Raja dan keluarga istana kerajaan Bone, di masjid ini banyak dihasilkan ulama sebagai pengembang Islam di kerajaan Bone. Bapak Mahyudin Said menjelaskan, masjid ini telah berapa kali mengalami renovasi besar-besaran, di masa pemerintahan Latem Masong Nge, Raja Bone ke-22 yang meletakkan pondasi masjid, beliau memerintah di kerajaan Bone dalam tahun 1749 sampai tahun 1775 Masehi. Selanjutnya direnovasi lagi pada masa kadi Bone ke-9, yaitu Kiai Haji Adam, yang menjabat sebagai kadi Bone dalam tahun 1847 sampai tahun 1865, beliau juga untuk pertama kalinya mendirikan bangunan khusus kantor syara, di depan Mas Sigi Laong Nge, bangunan bekas kantor syara tersebut masih dapat disaksikan hingga saat ini. Kemudian direnovasi lagi di masa Raja Bone ke-32, lama Panyuki yang memerintah dalam tahun 1931 sampai tahun 1946, beliau bersama Kiai dan ada tujuh bone memugar Mas Sigi Laong Nge, namun bentuknya masih tetap sama, hanya kubah masjid yang berubah, kubah masjid sudah bukan aslinya, kubah aslinya bertingkat-tingkat dan sudah rusak. Yang asli hanya mihrab dan mimbarnya, meskipun renovasi Mas Sigi Laong Nge sudah seringkali dilakukan, namun tidak pernah merubah bentuk, hanya mengganti papannya, marmer, dan dindingnya. Mahyudin Said menyebutkan, pada bagian mimbar, terdapat guci berasal dari China, diperkirakan pada masa dinasti Ming, kemudian pada bagian puncak masjid juga terdapat sebuah guci berwarna kuning kemasan. Bahkan pada masa pendudukan Jepang di Bone tahun 1943, guci pada puncak masjid, pernah sekali tentara Jepang bermaksud mengambil guci tersebut tapi tidak berhasil, keberadaan guci dari negeri China tersebut menandakan kerajaan Bone masa lalu telah berhubungan dengan negeri China, serta menunjukkan, bahwa Islam tidak mengenal ras, suku, dan bangsa. Pada tahun 1933, atas prakarsa Raja Bone Lama Panyuki dan Kadi Bone, mendirikan Madrasa Amiriyah Islamiyah di Watampone. Ketika Raja Bone terakhir Lapa Benteng naik tahta dalam tahun 1946 sampai tahun 1951, bersamaan itu pula diangkat Kiai Haji Sulaiman sebagai Kadi Bone, ia pun tetap melanjutkan pengajian di Masigi Laongi. Selanjutnya, pada masa Kiai Haji Muhammad Rafi Sulaiman menjabat sebagai Kadi Bone dalam tahun 1962 sampai tahun 1991, Pendidikan Islam terus berjalan di Masigi Laongi, bahkan dalam bentuk yang lebih terorganisir, yakni berupa Madrasa Diniyah, masyarakat Bone menyebutnya dengan istilah Sikola Arab. Hingga saat ini di Masigi Laongi Bone, masih berjalan pengajian dasar Al-Quran berupa TKTPA, kemudian pada sore hari diselenggarakan pendidikan Islam dalam bentuk Madrasa Diniyah. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa pengajian kitab kuning atau mengaji kita, sudah tidak ada lagi. Saat ini, pintu masuk Masigi Laongi sebanyak sembilan buah, terdiri dari tiga pintu bagian depan, tiga pintu bagian samping kanan, dan tiga pintu bagian samping kiri, serta pada bagian dalam mempunyai empat tiang besar. Kesembilan pintu tersebut melambangkan Wali Songo, sedangkan empat tiang besar menyimbolkan empat sahabat nabi yaitu, Abu Bakar As-Hidik, Umar bin Hatab, Usman bin Afan, dan Ali bin Abi Talib. Keempat sahabat nabi tersebut biasa disebut Hulafor Rashidin yang bermakna orang yang menggantikan. Masigi Laongi Bone bisa menampung sebanyak 500 jamaah, hingga saat ini masjid tetap digunakan untuk salat lima waktu, salat jumat, salat tarawih, itikaf dan pengajian setiap malam kamis. Termasuk peringatan hari besar Islam, pembacaan surah yasin setiap malam jumat dan barzanji, serta kegiatan keagamaan lainnya. Saat bulan Ramadan, Masigi Laongi ini tidak pernah ketinggalan menggelar buka puasa bersama, yang didukung oleh warga setempat secara bergiliran, berbagai makanan khas bugis disajikan, warga juga rutin melakukan salat tasbih. Namun dibalik semua itu, Masigi Laongi Bone tidak luput dari cerita-cerita mistis, cerita itu berkembang pada tahun 1940-an dan baru berakhir pada tahun 1960-an. Mahyudin Said mengisahkan, dulu ini pernah ada kejadian aneh, tidur di masjid, besok paginya langsung dipindahkan ke kuburan, apalagi di samping masjid ada kuburan, dulu memang keramat di masjid ini, apalagi keranda jenazah kerap disimpan di samping masjid. Memang di kawasan masjid terdapat permakaman sejumlah raja dan kadi bone dan keluarganya. Kompleks permakaman itu biasa disebut lale bata. Di kabupaten bone berdasarkan data statistik, terdapat 1.447 masjid dan sebanyak 1.584 musalah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten bone. Dari sekian itu, menunjukkan bone salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang paling banyak memiliki masjid dan musalah. Meskipun penduduk bone bukanlah muslim 100%, terdapat pula agama selain Islam, akan tetapi warga bone sangat menjunjung tinggi toleransi beragama, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukumu wali yadin, artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku, dengan kata lain untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hal ini bermakna tidak saling menjelekkan antara pemeluk agama dan saling menghargai antara pemeluk agama. Itulah kilas sejarah tentang masjid gilaong ngebone. Bila ada kekurangan silakan disempurnakan. Terima kasih. Terima kasih.